Sementara itu, Menko Polhuka Mahfud MD menyebut status Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah jadi tersangka dalam kasus dugan korupsi di Kementerian Pertanian. Mahfud memastikan status Menteri Pertanian sudah tersangka berdasarkan laporan resmi dari KPK yang ia terima beberapa waktu lalu. Mahfud bahkan mengaku sudah mengetahui status Syahrul sejak masih dalam tahap gelar perkara. Sementara itu, terkait keberadaan Mentan Syahrul yang hilang kabar seusai penggeledahan KPK, Mahfud menyebut hal ini tidak bisa serta-merta disebut sebagai upaya menghindari proses hukum atau bukan. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. malah sejak kalau eksposnya itu kan sudah lama di tahun tersangkanya. Tapi resminya, tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan, Pak? Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu? Enggak, belum menduga. Karena kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO kita.